Ayam goreng biasanya berwarna coklat saat disajikan. Di Bandung ayam goreng justru berwarna hitam gelap, namun dibalik warnanya tersimpan kenikmatan rasanya. Sajian kuliner tanah air bermacam-macam. Sebut saja ikan nila bumbu bali nyat-nyat, iga garang asam, hingga dendeng batako asal Sumatera Barat yang selalu menggoda selera perut dan mata. Termasuk juga ayam goreng yang banyak disukai orang, tapi ayam goreng ini unik karena berwarna hitam. Untuk membuat ayam ireng ini, ayam filet yang sudah dimarinasi dimasukkan ke dalam telur. Ayam kemudian dibalur ke tepung carkol yang sudah dicampur bumbu rempah. Ayam ireng lalu digoreng hingga matang. Ayam disajikan bersama sambal bawang dan edible flour. Jadi ayam yang memang kita sudah marinasi dengan bumbu khas dari Dapur Heritage, lalu kita baluri dengan tepung carkol yang memang masih aman untuk dikonsumsi. Caranya itu berasal dari padi, padi yang kita sangrai sampai hitam, kemudian kita campur dengan bagulan-bagulan sehingga terlihat unik, estetik karena hitam, tapi di dalamnya tetap tepungnya masih crispy, serta sidangnya masih juicy. Tak hanya tampilannya saja yang unik, rasanya pun nikmat di lidah. Nah, ini kita melihatnya kok unik ya gitu. Penampilannya juga hitam gitu ya sebetulnya. Jadi penasaran saja. Terus kita cobain, ternyata rasanya oke banget. Kalau aku sih cocok ya, gurih gitu. Gagingnya juga lembut, juicy gitu ya. Terus pinggirannya juga luarnya tuh crispy gitu ya. Kirain rasanya tuh bakal nggak cocok atau gimana, ternyata nggak, apalagi dipadu sama sambal, bawang, dadak. Sepersi ayam ireng di jalan lapangan Supratman, Kota Bandung ini dibanderol seharga 50 ribu rupiah. Dian Permatasari, Bandung.